Hai co-friends, pada soal ini diberikan gambar dari gelombang yang terjadi dan diketahui untuk selang waktu atau T-nya adalah 0,3 second dan di sini pada gambar terdapat jarak 3 meter yang dapat kita tuliskan sebagai X-nya serta selain itu juga dapat kita peroleh untuk jumlah gelombang yang terbentuk atau N-nya yang mana satu gelombang dapat dihitung sebagai satu bukit dan satu lembah atau juga antara dua bukit yang berdekatan yang berarti di sini jika kita lihat pada gambar terdapat dua bukit dan juga dua lembah berarti terdapat dua gelombang, ini adalah gelombang yang pertama selanjutnya ini adalah gelombang yang kedua menuju titik B dan yang ditanyakan adalah berapa cepat rambat gelombang dalam tali atau V-nya nah untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan konsep dari gitaran dan gelombang yang mana dalam konsep gelombang kita mengetahui untuk cepat rambat gelombang dapat dirumuskan sebagai lambda atau panjang dari satu gelombang dikalikan dengan frekuensi yang mana untuk lambda atau panjang gelombang berarti dari yang kita ketahui pada soal ini dapat kita hitung sebagai X atau jarak total dari yang ditempuh gelombang dibagi dengan jumlah gelombangnya ini untuk mencari panjang dari satu gelombang sedangkan untuk frekuensi adalah jumlah getaran atau gelombang yang terjadi dalam setiap satuan waktu atau berarti dapat dituliskan sebagai N dibagi dengan T-nya yang mana merupakan selang waktu berarti dari sini untuk N atau dari jumlah gelombang dapat saling kita eliminasi karena besarnya sama menyisakan X dibagi dengan T atau jarak dibagi dengan waktu yang mana ini juga dapat kita ingat di dalam konsep gerak lurus untuk mencari kecepatan yaitu hasil bagi antara jarak dengan waktu nah ini dapat kita masukkan yaitu 3 meter dibagi dengan 0,3 second yang mana jika dihitung adalah sama dengan 10 meter per second atau jika kita lihat pada pilihan terdapat pada opsi A sampai jumpa di pertanyaan berikutnya